Jadi intinya pengatatan seperti ini kita masifkan sehingga hal-hal yang sekiranya diluar diluar dari peraturan yang tidak diperbolehkan itu selalu kita prioritaskan ini. Yang pasti dari jajaran kepolisian terus meningkatkan kegiatan patroli, pamur keris ya untuk penegakan protokol sehat. Khususnya di tempat-tempat kerumunan itu kita lapang secara intens. Kemudian setiap hari untuk pelaksanaan perasistisi juga terus kita tingkatkan tempat-tempat hiburan untuk penegakan imendagri, pelaksanaan cafe atau restoran yang buka lebih dari pukul nol juga kita lakukan perindakan. Jadi intinya pengatatan seperti ini kita masifkan sehingga hal-hal yang sekiranya diluar diluar dari peraturan yang tidak diperbolehkan itu selalu kita prioritaskan ini. Bapak Menko atas punjo Pak Presiden itu meminta perhatian semua jajaran. Mulai jajaran kementerian terkait, terutama Menteri Kesehatan, Menteri, Menteri Kehubungan, dan yang terkait dan juga jajaran daerah mulai Pak Penur, Pak Kapolda, Pak Limah, dan juga jajaran Kabupaten Kota, Pak Bapak Tuan Kota, Ngakoras, Pak Nanti terhadap peningkatan kasus COVID-19 Omicron ini. Nah tadi sudah ada data-data perbandingan dari perimbangan di negara lain, terutama di negara Eropa yang perimbangan dibandingkan dengan waktu-waktu peningkatan dihutang. Jadi dibandingkan, dibuat komparasi, ya itu angka positifnya sudah ada yang di atasnya di letak, ada yang mendekati, ada yang di bawahnya. Rata-rata ya sudah mendekati letak dari segi positifnya, tapi dari segi hospitality orang yang ke rumah sakit itu jauh. Jauh, ini ya sekitar 20% dibandingkan delta itu. Hospitality-nya dibandingkan orang yang positif COVID-19 dengan Omicron. Apalagi yang meninggal, meninggal ini jauh. Kita data tadi ditunjukkan di negara lain. Nah tapi tadi di daerah-daerah yang hospitality yang tinggi adalah Bali, dan di daerah sahabatan kota yang tinggi itu di Buleleng, Biduri, Pak Tangerang, Banten, dan terutama yang Jakarta. Ini tapi kita untuk masada dan menyiapkan segala sesuatunya, jadi sudah dikondisikan dengan Pak Nandim dan juga di Torit Pak Apuras, nanti kita akan dapatkan secara teknis. Mungkin Senin atau Selasa pagi kita akan dapatkan untuk antisipasi kita terhadap peningkatan rangka kemungkinan di kota-bitar. Dan ini bukan rapat yang pertama sebenarnya, tapi kita atas haran dari Pak Menko Matres tadi, kita harus selanjutkan lagi, kelihatan di komentar ada orang yang nanti terkompilasi positif sikap kita bagaimana. Selama ini kan kita di karantina wilayah, nanti kita esoter, kita aktifkan lagi, karena poipaya penyebarannya tidak meningkat seperti yang di daerah lain yang tadi digambarkan, seperti di Buleleng, di Jakarta, Banten, dan Bandung. Terima kasih.